Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, di video kali ini gue mau share gimana sih caranya kita pesen grab food untuk orang lain di luar kota. Untuk pacar kalian, untuk istri kalian, pokoknya untuk yang bukan joglo tentunya. Oke, langsung aja tanpa berbahasa-bahasa. Oke, sebelumnya di video gue di cara pesen go food untuk orang lain itu ada yang komen kalau di grab tuh bisa nggak sih? Nah, ini adalah jawaban buat salah satu viewers gue itu. Dan semoga bermanfaat ya. Langsung aja kita ke aplikasinya. Ya, seperti biasa langsung kita buka aplikasinya. Grab. Oke, langsung kita klik food. Nah, disini ada deliver tool. Nah, ini adalah rumah gue. Kalian langsung kosongin aja. Disini gue udah coba kalau kalian klik ketik lokasi. Lokasinya tuh nggak bisa. Jadi kalian harus aja gue contohin. Seperti ini misalkan Semarang. Nah, disini nggak bisa. Kalau kalian klik Semarang seperti ini. Kalian harus lewat yang namanya map. Nah, disini misalkan kalian mau kirim ke seseorang yang ada di Semarang. Semarang dimana nih? Map-nya. Jadi nggak bisa kalau kalian ketik tuh nggak bisa. Gue udah coba. Kalian harus dari map. Semarang Batang. Jadi kalian harus tahu lokasinya ya. Lokasi kotanya. Seperti ini. Kalian harus cek map dulu lokasi orang yang mau kalian pesenin. Jadi jangan sampai salah. Nah, ini misalkan lokasinya dekat Bandeng, Johana sini nih. Semarang. Confirm. Nah, jadi otomatis makanan yang muncul di aplikasi ini adalah makanan-makanan yang dekat lokasi yang kalian pilih tadi. Yaitu Semarang. Seperti ini. Niermi ini yang dekat. Yang dekat nih. McDonald's Pamularsih. Tuh, jadi dekat-dekat Semarang semua nih. Misalkan kita mau pesen McDonald's Pamularsih ini ya. Nah, seperti ini. Kan misalkan pesen menu ini. Paket Big Mac tadi. Nggak apa-apa. Kalian klik-klik aja. Yang ekstra misalkan Rp. 20.000. Kalian langsung aja ke basket ya. Ke keranjang kalian. Nah, ini lokasinya tadi. Kalau mau lihat. Jalan Kumudas Moro Utara nomor 13 Bojong Sari ke Cabutan Semarang. Tuh kan. Ini sekitar 0,7 meter lokasinya. Nah, disini payment-nya tentunya kalian harus pakai OPPO ya. Masa kalian nyuruh orang yang kalian pesenin bayar kan? Nggak. Pakai OPPO. Kalian isi OPPO kalian. Setelah itu kalian langsung flash order. Nah, disini kalian harus koordinasi dengan abang Grab-nya tentunya. Dan orang yang kalian pesen. Jadi, dengan abangnya misalkan sesuai lokasi ya kirimnya bank. Dan untuk orang yang kalian pesenin, kalian bilang. Jangan lupa diambil ya makanannya. Kalian tunggu misalkan beberapa menit. Disini kan muncul tuh waktunya. Oke, gampang banget kan caranya. Jadi, gue seharian harus pakai OPPO ya. Jangan cash. Kalau cash, ya kalian nyuruh orang yang kalian pesenin itu bayar. Oke, gampang banget kan caranya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua tentunya. Seperti biasa, bantu channel ini berkembang dengan cara di like, di share, dan di subscribe tentunya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.